Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Youtube channel aku Perkenalkan nama aku Faria Meski aku 22 tahun Saat ini aku sedang menjalani program kelas bahasa Korea Di Suncunhyang University Melalui Global Korean Scholarship Atau GKN Yang insyaallah juga setelah menyelesaikan program kelas bahasa Aku akan memulai program undergraduate Di universitas yang kota Oke, jadi di video pertama ini Aku pengen berbagi pengalaman ke kalian Gimana sih ceritanya aku bisa dapetin GKS Mungkin dari kalian udah gak asing lagi tentang GKS Dan mungkin juga ada dari kalian yang belum tau nih Tentang GKS itu apa Jadi GKS itu merupakan program beasiswa Yang diberikan oleh pemerintah Korea Selatan Untuk mahasiswa internasional termasuk Indonesia Yang ingin melanjutkan studinya di Korea Selatan Biasiswa ini sifatnya itu fully funded Dan juga sudah termasuk sekolah bahasa Untuk programnya itu ada program undergraduate dan juga program graduate Untuk program undergraduate itu ada dua Yang kita kenal dengan GKSU dan juga GKSUIC Terus perbedaannya apa antara GKSU dan juga GKSUIC Nah perbedaan pertama adalah di jalur pendaftaran Untuk GKSU jalur pendaftarannya itu ada dua Jalur kedutaan dan juga jalur universitas Sedangkan UIC ini hanya jalur universitas aja Perbedaan yang kedua itu ada di pilihan jurusan dan juga universitas Untuk GKSU pilihannya itu lebih banyak Sedangkan untuk GKSUIC itu pilihan jurusan dan juga universitasnya itu sangat terbatas Perbedaan yang ketiga itu ada di kuota negara pendaftar Untuk GKSU kuota negara pendaftarnya itu terbatas Sedangkan GKSUIC ini gak ada kuota negara pendaftar Jadi seluruh dunia pun bisa daftar GKSUIC Berbicara soal kuliah di luar negeri Aku sebenarnya udah punya mimpi ini udah lama banget Semenjak SMA kelas 1 Tapi karena satu dan lain hal Akhirnya aku memendam mimpi ini sejenak Dan memutuskan untuk mengambil kuliah terlebih dahulu di Indonesia Dan Alhamdulillah aku juga udah menyelesaikan program diploma aku di tahun 2021 Setelah lulus itu pilihannya ada dua Antara aku lanjut ekstensi atau aku kerja Di samping aku pelai kerja ke beberapa perusahaan Aku juga cari-cari tahu tentang biaya siswa Supaya aku bisa kuliah lagi tanpa biaya orang tua aku Aku mulai cari-cari tahu nih tentang biaya siswa di luar negeri Yang menyediakan program ekstensi Tapi ternyata gak mudah untuk mendapatkan informasi tersebut Sampai pada akhirnya aku menemukan informasi seputar GKS Dan disitu untuk umur pendaftarnya itu maksimum 25 tahun Otomatis umur aku masih masuk dong Nah aku mulai cari tahu nih tentang GKS lebih dalam Dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan Kira-kira aku masuk gak ya ke kriteria yang dibutuhkan GKS ini Dari situ aku langsung minta izin ke orang tua aku bahwa aku pengen daftar biaya siswa di Korea Dan gak mudah untuk mendapatkan izin dari orang tua aku Aku ngerti gimana perasaan orang tua aku dan kekhawatiran orang tua aku Tapi setelah aku diskusi, aku meyakinkan orang tua aku Akhirnya aku berhasil mendapatkan izin tersebut Setelah itu aku memutuskan untuk mulai belajar bahasa Korea Seenggaknya kalau misalkan nanti aku keterima Aku udah mulai mengenali bahasa Korea Ya minimal aku bisa baca hanggel Jadi saat itu aku mengisi waktu-waktu luang untuk belajar bahasa Korea Di bulan Februari 2022 aku pergi ke Pare untuk bimbingan IELTS Dan tiba-tiba di akhir Februari itu ada pengumuman bahwa pemerintah Korea Selatan sedang membuka program barunya Yaitu UIC Aku coba buka guideline-nya Aku research tentang universitas dan juga jurusannya Dan aku menemukan universitas yang aku mau Yang kebetulan guideline-nya itu lebih lama dibandingkan dengan universitas lainnya Di bulan Maret itu aku mulai meng-email pihak kampus Terus untuk menanyakan detail jadwal pendaftaran Terus juga untuk menanyakan dokumen-dokumen apa aja yang aku butuhkan Dan informasi untuk kalian Di GKS UIC ini ada dua program Yaitu program sarjana dan juga program associate degree atau diploma Bagi kalian yang kondisinya itu memang sudah lulus diploma Hanya diperbolehkan untuk mendaftar program sarjana Dan untuk lama perkuliahannya itu adalah 4 tahun Setelah aku meng-email pihak kampus Selanjutnya itu aku mengambil jadwal tes toik Untuk melengkapi sertifikat bahasa Inggris aku Dan aku lebih memilih jasa untuk mengurus dokumen notaris dan juga postil Karena pada saat itu posisinya aku juga masih harus kelas Tanggal 7 April itu aku kirim semua dokumen aku ke email kampus Dan mereka bilang bahwa dokumen aku itu masih belum lengkap Mereka tuh minta bahwa dokumen bahasa Indonesia aku itu harus di-postil Akhirnya aku apostil lagi Dan kirim ulang so filenya itu pada tanggal 14 April Dari situ ada balasan email bahwa Aku harus mengirimkan hard filenya itu secepat mungkin Sedangkan deadline-nya itu tanggal 19 April Aku langsung coba cari-cari tahu tentang ekspedisi Dari kediri ke Korea itu yang paling cepat pakainya apa Ada sekalinya nemu Itu tuh memakan waktu yang lama Karena aku harus kirim dari posisi aku ke cabang mereka Dari cabang ini akan dikirim ke kota Dan dari kota ke pusat Abis itu baru ke Korea Dan mereka bilang bahwa Kemungkinan dokumen aku itu Kalau sampai di Korea di tanggal 21 Dan itu tuh gak mungkin Karena deadline aku itu tanggal 19 April Dari situ aku cari solusi lain Aku coba hubungin pihak jasa yang waktu itu aku pakai Minta solusi ke mereka Dan Alhamdulillah mereka kasih solusi Bahwa aku harus kirim semua dokumen aku ke mereka Di pusat Nanti mereka akan mengurus semua dokumen aku Dari penyusunan sampai ke pengiriman Aku Alhamdulillah banget Aku bener-bener berterima kasih banget sama mereka Karena udah membantu proses pengiriman dokumen aku Tanggal 27 Aprilnya itu Posisi aku udah di rumah Dan lagi ngobrol-ngobrol nih sama orang tua aku Orang tua aku juga tanya-tanya tentang Pengumuman beasiswanya hasilnya gimana Dan aku jawab Gak tau karena aku belum dapet email sampai tanggal 27 itu Terus orang tua aku bilang Yaudah gak apa-apa Mungkin belum rezekinya Atau mungkin ditunggu lagi aja Siapa tau nanti kamu dapet email Bener aja setelah orang tua aku bilang kayak gitu Sekitar jam setengah 12-an Aku tiba-tiba dapet email dari kampus Pas aku buka Disitu tuh ada nama aku Jurusan aku yang menyatakan bahwa aku tuh Lolos tahap pertama Dan akan melanjutkan ke tahap selanjutnya Itu tuh aku seneng banget Terus kayak nangis karena yang aku pikir aku gak lolos Akhirnya aku lolos Aku langsung meluk orang tua aku Aku bener-bener gak nyangka banget Pengumuman tahap pertama ini disaksikan langsung sama orang tua aku Tahapan selanjutnya adalah tahapan second round Dimana universitas itu akan mengirimkan dokumen kita Ke pihak NIIID Untuk dilakukan proses seleksi dokumen Dan kita sebagai kandidat hanya tinggal menunggu sampai pengumuman Dimana pengumuman itu akan diumumkan di akhir bulan Mei Di webnya Study in Korea Singkat cerita tiba lah di tanggal 31 Mei Dimana seharusnya itu pengumuman second round Yang udah aku tunggu-tunggu banget Aku langsung cepet-cepet buka website-nya Study in Korea Ternyata belum ada pengumuman sama sekali Dari situ aku mikir oh mungkin diundur pengumumannya Aku mungkin harus nunggu lagi Tapi gak tau sampai kapan-kapannya Karena gak ada informasi yang menyatakan pengumumannya itu diundur Atau pengumumannya itu jam berapa Itu gak ada Sampai di tanggal 2 Juni posisi aku lagi kelas Di situ aku tiba-tiba dapet email dari kampus Kalau pengumumannya itu udah di-upload di website Aku langsung cek Nah pas dicek mereka semua ikutan ngecek gitu loh Kayak ngeriung ke aku Kita ngecek bareng-bareng Terus aku tuh ngecek yang cepet gitu Dan pas cek pertama tuh nama ku tuh gak ada Terus kata temen ku coba diceknya pelan-pelan Pas ngecek pelan-pelan Ternyata ada nama aku Di situ aku langsung nangis Terus temen-temen aku pada ngasih ucapan selamat Selamat-selamat sampai kedengeran ke kelas sebelah lah gitu Itu seneng banget sih Gak nyangka juga di second round ini aku malah disaksiin sama temen-temen aku Nah setelah pengumuman second round tadi Aku tuh memutuskan untuk tidak menyelesaikan kelas aku sampai tuntas Akhirnya aku pulang untuk mengurus berkas-berkas medical examination Dan berkas-berkas lainnya yang mesti di-upload ke NIIED gitu Dan untuk pengumuman terakhirnya itu Di tanggal 4 Juli yang menyatakan bahwa Aku bener-bener resmi sebagai kandidat penerima beasiswa GKS UIC 2022 Dan Alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar Sampai aku akhirnya flight ke Korea tanggal 22 Agustus 2022 Dan sekarang aku udah hampir 6 bulan tinggal di Korea Semuanya itu sesuai dengan ekspektasi yang aku bayangin Meskipun masih ada kendala Karena kan ini adalah kali pertamanya aku tinggal di negara yang memiliki 4 musim Jadi harus beradaptasi tapi masih aman Sekian dulu pengalaman singkat dari aku Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari cerita aku Dan aku mau sedikit menekankan lagi Buat kalian yang memang pengen daftar beasiswa Kalau bisa persiapkan dokumen-dokumen itu dengan matang, baik Dan tidak mendekati deadline pastinya Jangan seperti aku Dan juga kalau misalkan kalian pengen tahu lebih dalam tentang beasiswa GKS Kalian boleh komen di video ini Atau kalian bisa tanya-tanya lewat Instagram aku Aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Annyeong Terima kasih telah menonton!